Halo, halo para skripsiwan dan skripsiwati Indonesia bertemu kembali dengan saya Ibu Ira nah kali ini kita akan membahas gimana sih caranya mencari jurnal ilmiah untuk skripsi kalian tapi dengan cara yang singkat, padat hasilnya jelas dan bisa kita dokumentasikan dengan baik gitu ya biasanya kan kalau kalian cari jurnal ilmiah tuh kalian ke google dulu ya udah gitu sering ngezong pas dibuka teh apa ini gitu ya jadi harus muter-muter astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim i'm so tired harus ngeklik satu-satu sampai beberapa halaman ngeklik halaman google baru dapat satu atau dua karena juga banyak yang biasanya beda website tapi ternyata artikelnya tuh itu-itu aja gitu kalau kita pakai google scholar pun kan kita pindah lagi laman website-nya ya itu juga sama hasilnya kita harus buka beberapa halaman gitu sampai dapat yang cocok kita buka lagi website-website yang lain semuanya masing-masing harus dibuka di pintu web yang berbeda nah ini caranya kita bisa membuka semuanya mencari semuanya dalam satu pintu check it out gimana caranya supaya kita dapat artikel ilmiah yang terpercaya bisa diakses dengan mudah dan kita bisa simpan hasil pencarian kita ayo kita mulai nah pertama buka google lalu ketik di kolom pencarian harzing publish or paris nah klik aja itu yang pertama langsung dibuka oke kita langsung menuju ke website-nya nah ini dia terus kita cari aja tuh sesuai dengan laptopnya apa kalau saya pasti ya windows nah di halaman ini nanti kita akan ada link untuk ngedownload ke windows-nya nah kalau kalian mau baca-baca penjelasannya sih boleh kalau Wira langsung download aja oke nah kita tunggu download ya sampai dia kemudian ikuti install nah ini kalau kita udah berhasil membuka ya sesudah di install nah jadi kita nanti mendownloadnya tuh dari crossref google scholar google scholar profile pubmed ya microsoft academy skopus dan web of science ini tuh lembaga-lembaga pengindeks ya jadi si aplikasi ini menarik data dari sana makanya dapet hasilnya kemudian yang kredibel semua nah ini kita kalau mau search ya banyak search baru kita bisa pilih disini di menu search atau di bawahnya juga ada search ya kalau mau mencari baru gitu ya oke nah kita masuk aja dulu saya mau cari dengan crossref saya ingin mencari tentang perubahan iklim jadi ketikan saja di kolom title wordnya ya jadi nyari yang di judul tuh ada kata-kata perubahan iklim nah kalau mau kalian lebih spesifik dan lengkap lagi cari masukkan ya di keywords kata-kata kuncinya apa nah terus ini disini masukkan tahunnya kepotong ini ya saya screen recordernya jadi masukkan dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu kalau kalian pengen tahunnya nah lalu klik search disamping tahun itu ada search ya oke di klik nah kita tunggu oke ini tuh nanti jadi tuh ya udah mulai nah lihat tuh ya nampil hasil-hasilnya nah dari mulai siapa penulisnya judulnya tahunnya ya nama jurnalnya di belakang itu lengkap datanya jadi bayangkan kita tuh gak perlu ngebuka halaman-halaman selanjutnya gitu loh kan kalau nyari google satu halaman nampilin 10 pencarian mau ke hasil pencarian berikutnya kita harus klik next gitu ya atau ngeklik ke halaman mana yang kita halaman 1, 2, atau 3, 4 dari google-nya itu bayangkan ya oke nah jadi kalau disini lihat nih hasilnya itu tuh seribu hasilnya luar biasa jadi dia bener-bener meng apa ya untuk kita gitu data mining jadi mengambilkan data untuk kita sehingga kita bener-bener mendapatkan banyak sekali bahan nah ini saya mau buka ya yang pertama kebijakan penanganan masalah perubahan iklim dengan strategi mitigasi dan adaptasi kita klik sama sih nanti ya kalau di klik kita tentu akan menuju ke halaman si artikel jurnalnya tersebut ya nah ini aduh maafkan notif-notif yang lewat-lewat selama saya merekam ya ini ya oke wih dapet padahal kalau saya nyari di google tentang perubahan iklim tentang mitigasinya dan lain-lain tuh aduh ya Allah kayak terbatas banget padahal ternyata hasilnya banyak ini baru saya cari dengan satu keyword ya belum saya cari dengan apa kata yang lainnya gitu loh ya oke saya juga mau nyoba nyari lagi ini yang saya pengen tahu banget adalah perubahan iklim siapa yang bertanggung jawab ini ada di saya klik ya dari sana nah ya lihat aduh woi jadi pengen baca-baca ini ya perubahan iklim mahasiswa meyakini 72% mahasiswa meyakini bahwa saat ini sedang mengalami permasalahan perubahan iklim oh syukurlah ya suhu yang terasa menghangat oke kalau hati menghangat gak apa-apa kalau suhu membahaya ya oke tapi ini ternyata sudah ada penelitiannya bagus sekali ya mudah-mudahan juga nanti semakin banyak ke depannya penelitian-penelitian tentang perubahan iklim nah ini download kalau mau download file pdf-nya seperti biasa ya kalau di halaman website jurnalnya gitu ihh udah kan gampang banget ya oke mari kita kembali ke aplikasinya nah ini kita bisa ini ya ini hasil pencarian ini tuh nanti muncul di atas data-data list hasil pencarian kita selama ini jadi kita gak perlu ngulang-ngulang nyari gitu loh kita juga bisa save nah save result as csv gitu jadi nanti bisa dibuka di excel si tabel ini kalau misalnya kita mau menunjukkan ke dosen ini loh referensi-referensi berkaitan dengan perubahan iklim gitu ya ini di csv aja seperti biasa anu maafkan ini te screen recordernya kepotong tapi nanti kalau kalian udah buka aplikasinya tuh gampang banget kok ya ikutin aja yang ada disana ulik-ulik-ulik sendiri ini buira hanya nyampein dasar-dasarnya aja di dalamnya banyak banget menunya ya gitu nah ini hasilnya sesudah disimpan tadi di csv ya nah bisa dibuka di dalam bentuk dalam excel ya dengan excel dibuka oke sampai ada ke linknya juga jadi ya tadi bisa kita jadiin bukti ke dosen ini loh gitu ya jurnal yang saya gunakan ya referensinya gitu ya oke nah bahkan bisa juga langsung mensitasi dari sana ya dari si Harzing POP publish or perish ya itu listnya kalau kita klik nanti keluar daftar-daftar yang pernah kita cari ya kalau mau mencari yang baru tinggal klik lagi aja tuh new search disana ya nah itu tombol yang itu oke ih gimana tambah semangat kan nyari artikelnya nah saya mau coba nyari kan dengan skopus nih ya kalau mencari dengan skopus itu nanti dia minta namanya apiki ya nanti apa ya kode gitu dari skopusnya untuk mengizinkan kita menggali data dari menggunakan aplikasi ini jadi kita ke skopusnya lalu kita minta apikinya nih mau saya tunjukin karena biasanya ada ya kampus-kampus yang memang minta jurnalnya itu mesti terindeks skopus sekurnya kalau di kampus Bu Ira masih enggak ya jadi sepanjang dia sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal atau artikel ilmiah itu bisa digunakan untuk referensi terus tau gak sih bahwa dosen itu sangat menghargai skripsi yang banyak banget mengutip jurnal-jurnal baik nasional ataupun internasional semangat jadi itu tanda kalian bahwa kalian itu serius banget gitu ngerjain skripsinya oke nah ini oke saya tuh mau ngajarin cara ini ya meminta ini apa api key bentar tapi layarnya kok lama banget ngerekam disini oh ini nih ya kita mau nyari dengan skopus ini karena Bu Ira udah masukin api key jadi dia gak muncul sih notifnya untuk meminta api key ya api key kunci api nah tapi ini kita ke skopus.com kalau kalian mau minta api keynya terus di paling bawah tuh ada aduh itu ya request api ya nah api minta terus nah gitu ya nah I want an api key nah klik aja oke nah nanti dia akan ngasih kita si kunci apinya ditanya sih untuk keperluan apa dan lain-lain pakai bahasa inggris jawab aja ya itu standar aja pertanyaannya jawab nah ini Bu Ira udah dikasih si api keynya sensor hela oke selamat semangat mencari jurnal internasional semuanya